Intro Kasus pembajakan akun Facebook atas nama Uswatun Hasanah, warga Dusun Rundung RT3 RW7, Kabupaten Lumajang, berakhir dengan damai. Perdamaian ini tercapai setelah pelaku pembajakan dan penipuan telah meminta maaf secara terbuka. Pelaku diketahui bernama Mistamin Nurzayana, warga Jalan Kiai Haji Mustafa, nomor 5, Desa Petahunan, Kecamatan Sumber Soko, Kabupaten Lumajang. Pembajakan akun Facebook ini bermula dari perkenalan antara Mistamin Nurzayana dengan seorang pria yang bernama Rian Adam. Rian sendiri merupakan warga Kabupaten Probolinggo. Perkenalan antara Mistamin dan Rian lewat telepon nyasar berlangsung cukup lama. Karena merasa penasaran, akhirnya Rian menawarkan kepada Mistamin untuk membuat akun Facebook. Namun, masalahnya untuk foto profil di akun Facebook Mistamin, Mistamin menggunakan foto Uswatun Hasanah yang tak lain adalah teman dari anaknya. Dengan bermodal foto Uswatun tersebut, Mistamin melakukan penipuan terhadap Rian Adam. Mistamin yang menjalani status pacaran dengan Rian di Facebook, mulai meminta sejumlah uang kepada Rian. Sementara itu, kuasa hukum korban, Fathul Korib SH menyatakan, kedua belah pihak menempuh jalan damai setelah Mistamin Nurzayana mengirimi video, klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maafnya kepada para korban. Ya benar sekali Mbak, kami selaku kuasa hukum sudah menerima video tersebut, di mana video tersebut berisikan permintaan maaf dari saudari Tami terlapor. Sehingga berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, klien kami mau menyelesaikan persoalan ini secara kekeluarkan dan damai. Tentunya dengan catatan bahwa jangan lagi hal seperti ini dilakukan, yang kemudian bisa merugikan kepada siapapun, tidak hanya kepada saudara Rian maupun kepada saudari pesawatur Masana. Berikut ini, video klarifikasi dan permohonan maaf yang dikirim oleh Mistamin Nurzayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 24 Juli 2020, saya, Mistamin Nurzayana, yang beralamat Jalan Kiai Haji Mustafa, Nau Desa Petahunan, Kejamatan Sumber Sukoh, Kabupaten Lumajang, ingin menyampaikan dan memohon maaf kepada saudari uswatu nasana, beserta keluarga, yang beralamat dosun gelondong RT3 RW7 Lumajang, dan juga kepada saudara Rian Adam beserta keluarga, yang beralamat dosun mawar RT5 RW1 Kabupaten Lumajang, Kabupaten Propolinggo. Saya sungguh menyesal, telah melakukan kesalahan besar, dengan membuat akun palsu yang mengatasnamakan diri sebagai uswatu nasana, yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya sendiri. Dan pada akhirnya, tindakan tersebut menyeret saya kepada persoalan hukum, dan tentunya sangat merugikan kedua belah pihak dari keluarga uswatu hasanah dan Rian Adam. Dengan ini, saya sangat memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya berjanji tidak akan mengulangi saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya ini di kemudian hari. Dan saya berjanji tidak akan melakukan hal ini lagi perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan uswatu hasanah dan Rian Adam. Demikian surat permohonan ini, permohonan maaf ini sebagai bukti penyesalan terhadap perbuatan yang saya lakukan dan sekaligus saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua keluarga tersebut yang telah membukakan pintu maaf dan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan damai. sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tempat yang sama uswatun hasanah berserta keluarga menerima permohonan maaf dari mistamin nurjayanah dan berpesan agar mistamin nurjayanah tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Saat ini dari keluarga saya semuanya sudah memaafkan pelaku tapi untuk kedepannya kami sekeluarga berharap tidak ada korban lagi ini yang terakhir jika memang masih mengulangi kami sudah angkat tangan kami serahkan ke pihak yang berwajib selamat menikmati